bismillah jika dahulu berzakat dengan cara yang salah atau di kelompok yang akidahnya menyimpang apakah zakat tersebut tetap sah atau harus diganti tetap sah ya orang itu ketika sudah berusaha menyampaikan zakatnya dengan sungguh-sungguh disampaikan secara benar kemudian jatuh di tempat yang salah itu tetap tetap sah ya tetap sah tidak harus diulangi ada yang ini ada pertanyaan aneh lagi nih sudah zakat di tempatnya jokam tapi gak merasa gak mantep boleh gak zakat lagi di tempat lain kenapa gak mantep kenapa gak mantep gitu ya jadi begini ketika kita zakat itu yang pertama apabila zakat itu langsung kita berikan kepada mustahik maka kita teliti mustahiknya ini betul-betul mustahik atau enggak ketika zakat ini kita serahkan kita wakilkan ke suatu badan atau ke seseorang orang ini amanah apa enggak atau menyalurkannya dengan tepat atau enggak ya ketika yang kita serahi ini orang yang sudah yang bisa dipercaya gitu ya atau badan yang bisa dipercaya maka apa yang terjadi setelah itu kita gak perlu risau gitu ya tidak perlu dirisaukan kecuali kita jelas mengetahui misalnya oh pembagian zakat di jokam gak benar nah kita hindari setor zakat disitu begitu ya kita hindari setor zakat disitu atau berikan langsung kepada pribadi-pribadi yang berhak untuk menerimanya apakah boleh zakat fitrah diganti dengan uang oh ini pertanyaan yang sama tidak boleh kecuali kita titip ke panitia kita titip ke panitia untuk dibelikan beras saya titip uang tolong berikan beras untuk zakat fitrah boleh ya enggak biasanya begitu biasanya panitia menerima titipan zakat fitrah berupa uang kemudian catatan nih ya panitia-panitia zakat yang tidak ditunjuk oleh pemerintah atau tidak punya izin dari pemerintah supaya diketahui bahwa yang dilakukan oleh panitia itu namanya apa tabarru namanya apa tabarru ya kegiatan yang dia lakukan secara sukarela ya kegiatan yang dia lakukan secara apa sukarela tatawul gitu ya maka dia tidak boleh mengambil bagian atas dasar apa dia adalah amil tidak boleh gitu ya misalnya di masjid sini bikin panitia zakat bukan ditunjuk dari pemerintah juga tidak ada izin dari pemerintah berarti panitia zakat yang dibentuk di masjid sini itu bukan amil yang berhak menerima bagian zakat karena apa ini perbuatan sukarela ya ini perbuatan sukarela kalau dia bilang amil dia bekerja sama siapa gitu ya nah orang kerja itu ada kalanya ditunjuk oleh yang punya kerjaan yang punya pekerjaan ini siapa pemerintah ya di pemerintah nunjuk kamu amil kamu jadi amil kamu jadi amil atau dia melamar melamar untuk kerja sebagai amil nah termasuk lamaran itu berupa misalnya apa misalnya kita punya yiasan kemudian mengajukan izin kepada pemerintah untuk mengelola zakat nah berarti ini sudah apa ada apa namanya ada izin dari pemerintah bisa dikatakan kita bekerja untuk untuk pemerintah maka kita boleh kemudian panitia disitu atau yang bekerja disitu boleh mengambil bagian amil tapi kalau ini tidak ada izin juga tidak ditunjuk kemudian bikin panitia sendiri maka dia tidak berhak untuk mengambil bagian zakat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih